hai oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ya Bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya semoga selalu sehat dimanapun berada ya jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang Windows update pada Windows 11 ya atau kita akan menghilangkan notifikasi update pada laptop Windows 11 biasanya di laptop itu ada icon di bawah taxmanager icon ini yang titiknya merah ya ketika kita klik berada di berapa pergi ke settingnya nah dan untuk di icon power ini di sini terdapat dua titik orange di sini ada tulisan update and shutdown terus ada update and restart di sini Bagaimana cara menghilangkannya ya makanya teman-teman harus simak ya ini sengaja saya upload karena banyak dari teman-teman ya saya akan tukang servis jadi tahu keluhan-keluhan yang punya laptop Windows 11 gara-gara Windows update laptopnya mati laptopnya error datanya hilang ya sebenarnya bukan karena Windows update karena kitanya yang kurang tahu ya silahkan buka setting teman-teman di sini klik aja Windows update ya di sini sebelum teman-teman merestart PC nya silahkan teman-teman konekkan internetnya terlebih dahulu ya sebelum di restart silahkan konekkan dulu nah ketika konek di sini teman-teman kalau ada tulisan cek for update silahkan cek for update lalu kalau ada tulisan eh apa tulisan pending download ya atau pending install atau lagi proses downloading ditunggu saja sampai proses downloadnya selesai ya kayak gitu Hai kenapa Mas ditunggu karena kalau misalkan kita enggak nunggu terus kita restart laptopnya si laptopnya bakal loadingnya lama teman-teman lama terus nanti waktu proses update laptopnya kehabisan baterai nah itu yang menyebabkan laptop error atau laptopnya blue screen kayak gitu teman-teman diusahakan di bagian setting pada Windows update file update nya sudah terdownload semua jadi kalau misalkan file update nya sudah terdownload semua ada keterangan pending restart silahkan teman-teman restart yang pertama saya akan videokan pakai handphone dulu ya Nah di sini teman-teman bebas mau pilih update and shutdown atau update and restart di sini saya pilih update and restart ya Nah di sini teman-teman jangan sampai lupa silahkan charger laptopnya agar menjaga saja agar tidak kehabisan baterai ketika proses update ya kebanyakan laptop laptop errornya itu gara-gara ketika proses kayak gini mati dia jadi update nya setengah-setengah kayak gitu teman-teman enggak sempurna sistem error kadang blue screen ya setelah blue screen harddisk nya enggak kebaca itu yang bikin data hilang atau terhapus sayang ya kalau misalkan data kerja kuliah atau sekolah bisa hilang hanya karena masalah kita yang kurang paham tentang Windows update ya mungkin untuk teman-teman ya paham ya untuk Windows update ini jadi eh kalau misalkan teman-teman udah terlanjur nih Mas saya belum duk belum ngecek download selesai atau belum tapi saya udah restart nggak apa-apa nggak apa-apa jangan panik jangan khawatir ditunggu saja yang penting intinya diproses loading your 30% ini jangan sampai mati laptopnya ya jangan sampai kehabisan baterai apalagi teman-teman sampai misalkan ih lama banget ya matikan aja lewat tombol power gitu ya Nah itu sebenarnya merusak harddisk teman-teman karena harddisk lagi muter teman-teman matikan ya tahu chargernya lupa enggak dicolok Nah itu yang menyebabkan rusak harddisk sedangkan sistem kan adanya di harddisk harddisk rusak sistem pun pasti ngikut rusak ya teman-teman kayak gitu jadi intinya disini teman-teman harus nunggu sabar saja seberapa lamapun inipun saya eh sebenarnya videonya lama cuma saya potong-potong ya update itu lama teman-teman ada yang 30 menit paling cepat ya paling cepat 15 menit ada paling lama ada yang 6 jam kadang ada yang sampai 8 jam kayak gitu teman-teman ya Nah dia balik lagi ke sini kadang setak diangka berapa gitu Nah itu teman-teman jangan panik ya jangan panik laptopnya akan baik-baik saja kalau misalkan temen-temennya sabar terus untuk datanya ini bakal ngilangin data enggak mas enggak ya untuk data pasti aman yang penting teman-teman itu enggak perlu mikir-mikir Aduh data saya gimana ya terus ini laptop bakal rusak enggak ya nggak bakal rusak karena kemarin banyak yang tanya laptopnya ini laptop orang katanya terus datanya saya takut hilang makanya saya upload aja ya siapa tahu pertanyaan pertanyaan yang kemarin terjawab di video ini ya mudah-mudahan nah ini untuk update-nya sudah selesai ya sudah selesai nih saya nunggunya dua jam ya dua jam teman-teman nah disini ketika sudah selesai kita cek lagi teman-teman kita cek lagi bagian disini kan udah hilangnya ikonnya terus kita cek juga bagian icon power masih ada apa enggak kalau masih ada enggak apa-apa tinggal di klik lagi satu satu kali loko Kenapa begitu Mas Iya yang tadi itu belum sempurna biasanya untuk menyempuruh menyempurnakannya yaitu update dan restore yang kedua Hai nah Hai emang seperti itu ya Mas Iya saya sering seperti ini teman-teman jadi restore yang pertama itu belum sempurna Hai karena gagal misalkan kehabisan baterai atau dimatikan pakai tombol power maka hasilnya seperti itu nah ini restart yang kedua diusahakan jangan sampai misalkan teman-teman udah dimatiin pakai tombol power enggak papa diulangi lagi aja sambil cas ya ya gitu ada pun lamanya untuk update yang kedua ini enggak selama yang yang pertama ya yang update kedua itu lebih cepat paling hitungan menit lah ya Nah ini sudah masuk desktop lagi terus kita akan cek lagi di bagian icon powernya ya kalau misalkan masih ada kita banting aja laptopnya jangan ya ini sudah hilang teman-teman sudah hilang ya artinya update-nya sudah sudah selesai dan di menu setting pun disini pasti keterangannya sudah up-to-date tuh Windows update your up-to-date tahu sudah yang terbaru teman-teman Kenapa Mas Windows harus di-update ya jadi dunia-dunia apa ya dunia teknologi itu apalagi komputer ya banyak sekali orang-orang ya yang kurang baik yang membuat software-software jahat kayak ngambil data buat virus baru buat buat file-file baru ya file-file jahat baru kayak gitu nah maka pihak Microsoft pun harus gitu bikin penangkalnya bikin obatnya jadi di update lagi di update lagi ya update security update keamanan update sistem ya seperti itu temen-temen makanya diadakan Windows update kayak gitu jangan sampai kalah sama orang yang membuat software jahat ya nah oke lah teman-temannya infonya ya mungkin cukup sampai disini saja ya mungkin ini main poreceh ya bagi teman-teman yang paham lah tentang ya yang kayak gini di upload katanya nggak papa ya ini khusus temen-temen ya yang yang baru tahu tentang komputer atau laptop siap ya infonya tapi nggak apa-apa ya oke lah teman-temannya terima kasih sudah hadir sudah mampir ya jangan lupa kalau lu kalau suka videonya ya like atau subscribe kalau misalkan nggak mau juga ya nggak papa sudah hadir pun ya saya masih udah terima kasih temen-temen ya terima kasih oke lah temen-temen eh semoga ayah selalu sehat dimanapun berada tetap semangat apapun yang terjadi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati